Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di acara Bebas Baper Bincang enak, berkualitas, dan asik bareng permirah Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernoval Muhammad Ramadhan Saya sebagai pembawa acara dalam Bebas Baper kali ini Saya mahasiswa dari Kazan Federal University tahun pertama Kota Kazan, Rusia Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber dan moderator kita Kita yang akan mengisi acara Bebas Baper kali ini sampai 60 menit ke depan Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita bernama Bapak Joko Susanto Beliau sebagai staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional UNAIR Dan juga Strategem Indonesia Executive Director Dan moderator kita bernama Kak Anantarilo Pambudi Mahasiswa di Eastern Federal University Kota Vladivostok Tema Bebas Baper kali ini adalah Asia Hemisfer Baru Dunia Dari temanya saja sudah sangat menarik nih Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan dan kemudian ingin bertanya Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini Nanti akan dibahas dalam sesi pertanyaan oleh narasumber kita Berikutnya saya serahkan kepada moderator kita untuk memulai acara Bebas Baper kali ini Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang waktu kazan Selamat sore waktu Indonesia Yang terhormat Pak Joko, Mas Joko Dosen Hubungan Internasional di Universitas Erlangga Surabaya Tema yang akan kita bahas dalam Bebas Baper kali ini Yaitu adalah Asia Hemisfer Baru Dunia Dimana kita semua tahu sekarang bahwa Asia merupakan kekuatan baru global Terutama dari segi ekonomi Fenomena Asia yang muncul sebagai kekuatan baru di tatanan politik dunia Dapat kita lihat secara gameleng Dari empat negara paling tidak Yang pertama yaitu dari Jepang Lalu China, Korea Selatan, dan India China dan India sekarang ini tumbuh mengglobal Dengan berlandaskan pada tujuh pilar kebijakan barat Yang sebelumnya telah diadopsi oleh Jepang Melalui restorasi Meiji Yaitu pasar bebas, ilmu pengetahuan dan teknologi Meritokrasi, budaya, entismen Penegakan penegakan hukum dan pendidikan March to modernity atau bergerak menuju modernitas menjadi kata kunci Dalam mengglobalnya Asia Menjadi kekuatan baru di tatanan politik ekonomi dunia Menggambarkan proses panjang perubahan Asia Dari kawasan yang tertinggal dahulunya Menjadi kekuatan dunia yang disegani Di bidang ekonomi Asia sudah mampu berkembang Menjadi pasar yang begitu terbuka Menjadi motor pergerakan pertumbuhan ekonomi global Yang paling mudah kita gunakan sebagai contohnya Yaitu China Melalui reformasinya di bidang ekonomi Yang dimotori oleh Deng Xiaoping Meliputi reformasi di bidang pertanian, perindustrian Saintec dan militer Lalu juga Mobile Mobile miracle Oleh India pada tahun 2006 Yang sering disebut dengan keajaiban ponsel Waktu itu di India Dimana India membuka Operator ponsel pertamanya pada tahun 2006 Dan setelahnya ekonomi India tumbuh begitu pesat Di saat Asia membuka diri Saat ini Di saat beberapa negara Asia Yang dimotori oleh China India Jepang dan Korea Membuka Diri terhadap perdagangan bebas Justru Barat dan Amerika saat ini Tampaknya semakin menutup diri Melalui proteksi-proteksi yang dilakukan oleh Uni Eropa Maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump Sesuatu yang sangat kontras Dengan salah satu pilar kebijakan Barat Yaitu pasar bebas Eropa dan Amerika Serikat tampaknya saat ini Sedang sibuk melakukan proteksi Untuk melindungi kepentingan nasionalnya Namun di saat yang bersamaan Mendukung liberalisasi pasar Baiklah Langsung saja kita bahas Lebih dalam lagi tentang bagaimana Asia ini bertransformasi dari Ekonomi yang dipandang sebelah mata oleh Barat Menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia saat ini Langsung saja Waktu dan tempat saya berikan ke Pak Joko Silahkan Baik Terima kasih Mas Noval Selamat malam waktu Indonesia Untuk teman-teman yang Sedang belajar di Rusia Saya tidak tahu jam berapa di sana ini Ya Baik Hari ini kita akan bicara tentang Asia Sebagai Hembisfer baru Kira-kira 11 tahun yang lalu Seorang Diplomat handal Sekaligus juga pemikir terkemuka dari Singapura Menulis sebuah buku Yang Tahun 2011 Kemudian Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Dengan judul Asia Hembisfer baru Tentu saja diskusi ini tidak Sedang berbicara khusus tentang buku itu Tetapi setidaknya ini menggarisbawahi bahwa Ketika hari ini kita bicara itu Kita sedang berbicara tentang sesuatu hal yang Memang telah menjadi Berkeprihatinan atau perhatian besar dunia Terkait dengan Pergeseran Pergeseran besar Yang terjadi Reposisi peran Asia Serta bagaimana kemudian Tantangan-tantangan Yang dihadapi dalam kaitannya Malam ini Saya hanya berbicara terkait dengan Tiga hal sebenarnya Yang pertama Mengkonfirmasi Sejauh mana sebenarnya Bahwa Asia Sebagai satu kekuatan ekonomi dunia Sesungguhnya sedang rising Yang kedua Berusaha untuk kemudian Mengeksplorasi Apa sesungguhnya yang terjadi Mengapa kemudian Asia digambarkan sebagai rising Kemudian yang ketiga Dari situ Tidaknya kita bisa kemudian Berbincang tentang Skenario-skenario apa yang mungkin terjadi Yang bisa dibayangkan dalam kaitannya Yang pertama Kita akan bicara tentang Asia sebagai sekuatan yang rising Kalau kita bicara satu fenomena besar Di abad ke-21 Kita tidak bisa meninggalkan satu hal Bahwa Asia sebagai satu kekuatan Tengah tumbuh Dan tumbuhnya ini luar biasa Walaupun kalau kita bicara Asia Kita bicara Dalam kaitan Tidak hanya sebagai sebuah benua Tapi juga sebagai satu kesatuan Yang mungkin Dalam beberapa hal Masih diwakili oleh beberapa negara Tetapi Kita bicara Asia sebagai sebuah Satu kesatuan politik Yang dulu Orang lebih sering menyebutnya Dalam konteks Asia Pasifik Misalkan Sekarang ini orang Berusaha untuk Bahkan berusaha membaliknya Mungkin yang betul bukan Asia Pasifik Tapi Pasifik Asia Menunjukkan betapa pentingnya Asia Kalau Asia Pasifik Asianya Pasifik Tapi kalau Pasifik Asia Itu Pasifiknya Asia Kira-kira seperti itu Ini Ini menunjukkan betapa Kemudian perhatian besar Terhadap Asia Tengah tumbuh Pertanyaannya kemudian Benarkah kemudian Asia ini sedang rising Kalau kita lihat nanti Seperti yang nanti tampilkan Di dalam slides Asia sebagai satu kekuatan Kenung dunia Telah mengalami Satu perjalanan yang panjang Di masa lalu Asia adalah Satu kekuatan besar Yang Yang kemudian Sangat diperhitungkan Satu Sejarawan dunia Angus Medicine Misalkan Mencatat bahwa Pada Abad pertama Masehi Misalkan Asia dulu Berkontribusi Terhadap Perekonomian dunia Sebanyak 76,3% Sebagai perbandingan Eropa Barat yang saat ini Beberapa waktu yang lalu Di abad ke-20 Sangat dominan Waktu itu hanya Berkontribusi 10,8% Seribu tahun kemudian Asia masih bertahan 70% Dia menjadi satu powerhouse Ekonomi dunia Dengan share global 70,3% Sementara Eropa Barat Justru menurun 8,7% Ini adalah era yang Kemudian dikenal Dalam sejarah Era kegelapan Di Eropa Dimana kemudian Dia justru merosot Pada saat itu Di Asia justru lagi Rising-risingnya Kita catat bahwa Beberapa Catatan kejayaan Indonesia di masa lalu Jika terjadi di era ini Dari mulai Borobudur Sampai kemudian Kerajaan Mataram Geser ke timur Sampai kemudian Di era di Majapahit Itu era-era Kemudian Asia memimpin Perubahan besar Terjadi Pada 1800-an Tepatnya setelah Revolusi industri Tiba-tiba saja Kemudian Eropa Barat Tiba-tiba jadi naik Yang dari 8,7% Share-nya menjadi 23,6% Ini Kenaikan yang Cukup signifikan Dikali lepat Pada saat yang sama Asia merosot Menjadi hanya 59,2% Jauh ke depan lagi Pada tahun 1998 Sebelum krisis Asia Eropa Yang 23,6% Merosot menjadi 20,6% Sementara Asia Kontribusinya menjadi 37,2% Ya Karena ada beberapa Pemain seperti Amerika Serikat Dan sininya tadi Yang ini kemudian Kita ketahui adalah Kalau kemudian Asia dikatakan Rising Apakah ini Sesungguhnya Satu rising Yang benar-benar Baru Atau sesungguhnya Hanya sesuatu Yang sebenarnya Comeback Dari yang Sebelumnya Kalau kita lihat Catatan itu Asia terlihat Pernah rising Dan yang terjadi Sekarang adalah Semacam Semacam Comeback Yang Kedepan Diperkirakan Akan terus Meningkat Sehingga Kemudian Salah satu Ahli Geopolitik India Parakhana Yang baru-baru ini Tahun lalu Kalau tidak Dua tahun lalu Menulis Mengeluarkan Satu buku Yang disebut The Future is Aseans Asia adalah Nama lain Dari Masa depan Dunia Yang kita Bicarakan Menurutnya Jika abad ke-19 Bisa Dikategorikan Sebagai abadnya Eropa Abad ke-20 Dikategorikan Sebagai abadnya Amerika Serikat Maka abad ke-21 Sesungguhnya adalah Abad yang Menjadi abadnya Asia Pertanyaannya Kemudian adalah Apa sesungguhnya Yang terjadi Apakah kemudian Sesederhana itu Dari sini Saya ingin bicara Beberapa Beberapa Apa namanya Catatan Klasik Atau Upaya penjelasan Klasik Yang diberikan Oleh berbagai Ahli Ketika berusaha Menjelaskan Apa yang sesungguhnya Terjadi di Asia Kita mulai Dari yang paling awal Dari tokoh yang terkenal Francis Fukuyama Misalkan Dalam bukunya Yang dulu pernah terkenal Dengan bukunya The End of History And the Last Mens Misalkan Di sekitar tahun 90-an Dia tidak cukup Percaya bahwa Yang terjadi adalah Barat yang kemudian Lagi Decline Kan kemungkinannya Kalau Asia naik Terjadi Asianya yang benar-benar naik Atau sesungguhnya Asia tidak benar-benar naik Tapi Baratnya yang lagi decline Nah Dari situ kemudian Si Fukuyama mengatakan bahwa Yang terjadi adalah Barat ini sedang mencapai Satu titik puncak Atau apogeenya Jadi dia Dia mencapai satu titik puncak Yang tidak mungkin Kemudian naik lagi Sehingga kemudian Yang terjadi adalah Gerak yang kemudian Relatif kemudian menjadi turun Tapi tidak benar-benar turun Menurut dia Fukuyama masih yakin Bahwa ke depan Barat ini masih akan mengontrol Karena dia masih memegang Keunggulan Keunggulan komparatif Terhadap teknologi Ekonomi militer Dan yang lain Dan sebagainya Nah Agak berbeda dengan Francis Fukuyama Ini juga buku klasik lain Yang cukup terkenal Paul Kennedy Misalkan Dia mengatakan bahwa Yang terjadi justru sebaliknya Asia terlihat naik Karena memang Barat pada saat yang sama Mengalami decline Decline ini terjadi Karena ibaratnya Barat ini sedang mengalami Kelelahan Ketika dia menguasai dunia Dia harus hadir Di setiap sudut dunia Bahkan ketika sudut itu Tidak terlalu penting Untuknya Dia harus memastikan Ada di situ Tapi itu semua Membutuhkan energi Pengeluaran Dan dukungan ekonomi Yang tidak sedikit Dunia sudah mencatat Bagaimana kemudian Uni Soviet Ternyata kecapean juga Dengan seperti itu Dan itu juga yang terjadi Di Barat Ini menjelaskan Kenapa Untuk Menyiasati Supaya tidak merosot Misalkan Amerika Serikat Mengurangi Kehadirannya Di tempat-tempat Yang dianggap Tidak strategis Untuknya Amerika mundur Dari Somalia Amerika perlahan Mundur dari Kabul Tapi pada saat yang sama Cina Masuk ke Somalia Cina Masuk ke Kabul Ini satu proses Yang berbeda Dengan kata lain Bahwa Asia Jadi naik Karena pada saat yang sama Barat mengalami Declining Yang ketiga Penjelasan yang kemudian Disampaikan oleh Samuel Huntington Orang ini sangat terkenal Karena dengan teorinya Perbenturan Peradaban Class of Civilization Ketika dia kemudian Mengatakan begini Ada hal yang menarik Yang terjadi di Asia Asia sukses Karena dia melakukan Proses indigenisasi Disitu dia berkatakan Bahwa Dalam beberapa hal Ada pengalaman yang unik Bahwa Naiknya Asia Ini berbeda dengan yang lain Tidak semata-mata Karena Asia melakukan Satu westernisasi Menjadi barat Bagi itu saja Tapi yang terjadi adalah Asia berusaha Untuk kemudian Membawa pengalaman-pengalaman Barat Kemudian disitu Dilakukan satu adaptasi Dan dihidupkan kembali Disenyawakan dengan yang terjadi Di tingkat lokal Penjelasan Huntington Dalam generasi pertama Orang-orang Asia Mungkin akan belajar Cara-cara barat Mereka berusaha Melajari Pendidikan barat Dan menyerap Apa yang terbaik dari barat Kita lihat di Indonesia Para pendiri bangsa Juga melakukan itu Tapi generasi kedua Dan seterusnya Mereka biasanya Berusaha untuk menggali ulang Yang terjadi Bukannya westernisasi Menurut si Samuel Huntington Tapi justru Reislamisasi Kalau itu di Timur Tengah Hinduisasi Yang terjadi di India Kemudian di Asianisasi Yang terjadi di Asia Timur Misalkan Maka kemudian kita melihat Di India Ketika ekonomi naik Justru Partai Fundamentalis Hindu BJP yang kemudian naik Kemudian Kita lihat Ada Jepang Selain contoh unik Ketika kemudian Modernisasi Dia juga kemudian justru Dia Apa Menurut tradisional Juga mengalami semacam Revivalisasi Penjelasan keempat Yang agak berbeda Diberikan oleh Ahli Asia Yang juga sangat terkenal Namanya Andre Gundervan Yang 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 berbeda Dengan yang lain-lain Dia mengatakan bahwa Sesungguhnya yang terjadi Di Asia Tidak sepenuhnya baru Ini bukan Satu Kekuatan baru Yang tiba-tiba Nongol Yang terjadi adalah Ini Ini sebenarnya orang lama Dulu pernah kemudian Menguasai dunia Tapi untuk kurun yang lama Tempat disalib oleh barat Tapi tiba-tiba Kemudian jadi sadar Dan balik lagi Kedalam kancah Karena dia menemukan Lagi momennya Berbeda dengan penjelasan Penjelasan sebelumnya Si Frank Dia mengatakan bahwa Penjelasan Terbaik Bisa dicari Di dalam faktor Demografi Yang menurut dia Bahwa Dinamika demografi Yang menjadi kunci Kenapa kemudian Asia naik Saya dulu penaja ya Tapi di satu sisi Penduduknya yang kemudian Yang padat Tidak diimbangi Dengan kemudian Terobosan-terobosan Yang signifikan Teknologikal advance Misalnya kayak gitu Menjadikan kemudian Keunggulan-keunggulan Asia Direbut oleh barat Nah Alasan yang sama kemudian Itu menjelaskan kembalinya Dinamika ekonomi dunia Kembali ke Asia Menurut si Frank Pada saat barat Mengalami kemerosotan Produktivitas Misalkan Asia justru kemudian Berusaha untuk memanfaatkan Keunggulan demografinya Yang mudah Yang dinamis Dengan kemudian Berusaha untuk Mengubahnya menjadi Satu kekuatan yang inovatif Kalau kita lihat Bagaimana India Berusaha bermain Dalam teknologi-teknologi inovatif Berkaitan dengan IT Bagaimana China Berusaha mengejar Menjadi inovator dunia Dengan China 2025 Sampai Yang terkemuka Amitav Acharya Yang dia menjelaskan bahwa Dalam beberapa hal Ya Pengalaman Asia naik Karena dia menempuh Satu jalan yang relatif berbeda Walaupun awalnya sama Misalkan dengan Membuka Perdagangan jenisnya Perbedaannya Yang secara nyata begini Eropa naik Dengan Liberalisme Yang sifatnya murni Peran negara Sangat minimal Yang disitu adalah Peran kapital Sangat dominan Asia naik Justru dengan peran negara Yang cukup kuat Negara memainkan Peran yang Yang signifikan Yang terjadi di Asia Tidak sepenuhnya adalah Liberalisme Atau neoliberalisme Tetapi Governmentalisme Atau mungkin Keynesianisme Ketika Ketika kemudian Peran negara Yang 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 dianggap konstruktif Memastikan satu Ekonomi Supaya tidak Kemudian Menimbulkan persoalan Negara hadir Dari titik-titik tertentu Nah ini menjadikan Satu pengalaman Yang berbeda Yang tidak hanya Berbeda secara Experience Tapi secara Value juga beda Satu contoh Misalkan Asia Asia sangat kuat Dengan informalismnya Sementara di Eropa Sangat kuat Dengan formalismnya Informalism Asia Punya ciri yang berbeda Yang Menurut acarya Bisa diharapkan Menjadikan hasil Pembeda Dengan apa yang terjadi Di Eropa Ini menarik Karena Kita mencatat bahwa Eropa membayar Banyak kerusakan Dari kenaikannya Ada dua kali perang dunia Di sana Sebelumnya Ada Ada banyak perang Yang terjadi di Eropa Kalau kita bisa Membayangkan Bahwa kita akan Menempuh jalan yang berbeda Menurut si acarya Ini bisa menghasilkan Hasil yang berbeda Yang tidak Bisa menghindari Pengalaman buruk Eropa Yang Keenam Ini Yang Yang namanya Kita sebut saja Better western Ini Yang di Ini dimana Kisor Mahbubani ada disini Menurut Mahbubani bahwa Berbeda dengan acarya Bahwa ASEAN Experience Atau pengalaman Asia Ini tidak sepenuhnya Berbeda dari 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 Eropa Yang terjadi Bahwa justru Asia mengambil Intisari Atau saripati Pengalaman terbaik Dari Eropa Kemudian dia berusaha Untuk memperbaikinya Sehingga kemudian Disini kita sebut Better western Jadi Pada saat yang sama Barat yang justru Kemudian Punya kekayaan itu Kekayaan nilai itu Sama sekarang Sudah dalam tahap Yang meragukannya Kalau kita lihat Misalkan Contoh Liberalism Itu adalah satu nilai Yang sejak lama Di Anad Barat Tapi justru sekarang Diragukan di mana-mana Diragukan di Eropa Diragukan di bahkan Di Selandia Baru Yang misalkan Sikap yang terbuka Liberal Terhadap Imigran Misalkan Mulai dipertanyakan Tidak hanya kemudian di Eropa Tapi juga di Amerika Serikat sendiri Di bawah Trump Nilai-nilai yang sesuai Menjadi nilai klasik Barat sekarang Sedang dipertanyakan Pada saat yang sama Asia justru Dalam ketertarikan Yang sebaliknya Sikap moderat Mulai sekarang Ditunjukkan oleh Bahkan di Arab Saudi Terus kemudian Dorongan-dorongan Bagi demokratisasi Yang sama Bahkan telah terjadi Di Arab Springs Terus kemudian Menyebar di beberapa Kawasan di Asia Secara umum Kemudian Kisor Mabubani Mengatakan bahwa Ada tujuh pilar Yang sesungguhnya Menjadi inti Dari kemajuan Kemajuan Asia Dan beberapa hal itu Diambil dari Barat Contohnya misalkan Free market ekonomi Tentu saja free market di Asia Dilakukan secara bertahap Kemudian Science and technology Asia adalah tempat Dimana orang sangat Gandrum pada Saintec Kalau kita lihat Sekolah-sekolah teknik Di dunia Disitu penuh Dengan orang India Dan orang China Kemudian meritokrasi Ini unik Unik terhadap Asia Tetapi Sesungguhnya Melengkapi apa yang Tidak dilakukan oleh Barat Barat Bekerja dalam rangka Election murni Sementara Asia Berusaha melengkapinya itu Dengan cara election Dengan cara selection Yang disitu kemudian Berusaha memperbaiki Sistem meritokrasi Tentu saja ada problem Tentang demokrasi Dan sejenisnya Tapi nanti itu Akan dibicarakan lebih lanjut Kemudian Pragmatism Asia sangat pragmatik Yang dalam banyak hal Menjadikannya sangat luas Secara Secara kebutuhan-kebutuhan praktis Contoh yang paling khas adalah Ketika Deng mengatakan Bahwa Saya tidak peduli Kucingnya warnanya hitam Atau warnanya putih Yang penting bisa menangkap tikus Tidak peduli mau kapitalisme Atau mau sosialisme Yang penting bisa menghadirkan Ejahteraan China satu contoh Kemudian culture of peace Asia punya kultur Pendamaian yang lebih panjang Daripada kemudian Eropa yang berdarah-darah Dengan perang dunianya Yang bawa korban Kemudian penegakan hukum Walaupun ini Penegakan hukum Dilakukan dengan cara yang berbeda Tapi penegakan hukum Di Asia Menurut si Kisar Mahbubani Telah dalam satu tahap Yang lebih prospektif Daripada di Barat Kemudian education Tidak ada kawasan Yang sangat gila Terhadap pendidikan Mengirim ribuan Dan bahkan mungkin Lebih banyak lagi Puluhan bahkan ratusan ribu Mungkin jutaan Dari sejutaan Ke luar negeri Itu adalah kawasan Asia Cina terutama Kemudian juga India Tidak ada sekolah-sekolah Terbaik di dunia Yang tidak kita jumpai Ada orang Cina dan orang India Dan tidak hanya berhenti Di kedua negara itu Indonesia pun juga ikut-ikutan Mengirim mahasiswa Ke luar negeri Itu satu contoh Nah Kemudian yang terakhir Tadi ada tujuh Yang disebut sebagai ASEAN RENISANSE ASEAN RENISAN ini Satu gagasan Yang dikemukakan oleh Amartya Sands Dalam satu kuliahnya Yang sangat terkenal Di Carnegie Dia mengatakan begini Dia tidak setuju Membuat perbedaan Apakah ini Jalan ini berbeda Dengan barat Atau ini murni Asia Dan setidaknya Yang dia katakan Bahwa yang terjadi Sesungguhnya Satu proses yang overlapping Lebih menarik Untuk kemudian Berbicara dalam Tidik temu itu tadi Jadi tidak ada gunanya Mengatakan bahwa Asia naik Karena ekssepsionalismnya Tetapi yang penting Justru naik Asia akan naik Lebih baik Karena Apabila Dia berlangsung Dalam kerangka RENISANSE Jadi Tidak hanya kemudian Menarik yang terbaik Dari barat Tapi juga Menggali apa yang Dimiliki Asia Di masa lampau Yang sesungguhnya Sebenarnya Pernah menjadi Inspirasi dari barat Contoh tentang toleransi Asia punya sejarah Yang sangat panjang Tentang toleransi Raja Akbar Bahkan kemudian Sejak zaman India kuno Di Persia Islam punya tradisi Toleransi yang luar biasa Indonesia punya tradisi Yang dalam beberapa Menjadi sumber inspirasi Bagi pemikir-pemikir Pencerahan Nah keberanian Para Pemimpin Asia Untuk mendorong Kemudian kita kembali Menggali yang terbaik Dari Asia Sama seperti kemudian Eropa Menggali yang terbaik Dari tradisi Yunani Dan Romawi Itu akan menjadi kunci Bagi kemajuan Asia Dari sini kemudian Kita akan lihat Beberapa prospek Lantas bagaimana Kedepan prospeknya Ada tiga hal Yang kira-kira Harus dicatat Bahwa Asia Walaupun punya Beberapa modalitas Ada yang kemudian Bisa menjadi Satu problem Satu Bahwa Yang kalau kita Menyebut Asia Ini masih punya Problem distribution Seringkali Asia Yang kita sebut ini Ya Cina India Kemudian lebih banyak Di Asia Timur Dan lebih banyak lagi Asia yang lain ini Tidak Sebenarnya tidak Termasuk di dalam Satu gelombang besar Yang sering kita Bicarakan ini Dalam beberapa hal Pertumbuhan di Asia Masih kemudian Terlalu kemudian Bergantung pada Satu kelompok-kelompok Tertentu Disparitasnya sangat besar Tidak hanya di Asia Bahkan di Cina sendiri Antara kawasan timur Dan baratnya Itu juga sangat Disparitasnya sangat besar Asia dalam beberapa hal Adalah seperti yang terlihat Di India Di satu sisi kita lihat Bagaimana orang yang Sangat kaya Yang bisa kemudian Pulang ke rumah Dengan helikopter Dengan halaman yang Sangat luas Tapi di satu sisi Mereka yang hidup Di dalam pinggiran-pinggiran Kota Daerah slums Yang bahkan Sangat tidak layak Secara air minum Dan sanitasi Dan sebagainya Asia terlalu Disparitas dalam Banyak hal Kemudian yang kedua Institutions Lack of institutions Asia Seringkali lebih berarti Sebagai sebuah kontinen Bukan sebagai Satu kesatuan politik Tidak ada satu organisasi Yang memayungi Asia Secara keseluruhan Berbeda dengan Kemudian Eropa punya European Union Kemudian ada NAFTA Di Amerika Utara Kemudian Amerika Latin Punya organisasi Afrika punya Asia sebagai satu Kesatuan Tidak punya satu organisasi Yang memayungi Asia Secara keseluruhan Kemudian juga Disparitasnya sangat luas Ini berkaitan dengan Distribusi tadi Asia tidak hanya Berbeda-beda Tetapi menjadi satu Tuan rumah Bagi Ideologi-ideologi besar Dunia Ada Islam Ada Hindu Ada Ada Konfusian Semua bersumber disini Dan itu semua Memperkaya Disparitas yang ada Terus kemudian Yang ketiga Interventions Asia masih menjadi Satu ladang intervensi Yang besar Dari kekuatan-kekuatan Besar di Eropa Sejarah penjajahan Yang panjang Masih berlanjut Ketika dibawah Kepemimpinan Amerika Serikat dan Barat Kita lihat Timur Tengah Tidak lepas dari intervensi Kemudian juga Di Asia Tidak lepas dari intervensi Tidak seperti Amerika Yang bisa kemudian Mengatakan Doktrin Monroe Untuk Amerika Cina mungkin Tidak punya cukup Kesempatan Untuk melakukan Doktrin Monroe Untuk Asia Disini kemudian Membuat perbedaan besar Yang dalam beberapa hal Mungkin akan menjadikan Sejarahnya Tidak hanya berbeda Dengan yang dilakukan oleh Amerika Mungkin juga berbeda Dengan yang dilakukan di Eropa Asia Tetaplah menjadi Asia Yang sangat berbeda Yang tidak bisa Bisa kemudian dibayangkan Berada dalam satu Garis yang sama Nah dari tujuh-tujuh Penjelasan tadi Misalkan kita bisa Lihat beberapa skenario Misalkan Skenario yang mungkin muncul Kalau kita pakai Pendekatan apogee Yang terjadi Mungkin hanya struggle For recognition Kalau pakai pendekatan decline Kita bisa bayangkan Ada power shift Dan kemudian Asia muncul Sebagai satu kekuatan baru Sebagai lazimnya kekuatan baru Pasti juga ada kekuatan lama Yang khawatir Dan kemudian ada satu Tekanan-tekanan Yang mungkin Bisa Kalau tidak bisa Ditangani dengan baik Bisa menjadi satu Yang kontraproduktif Di kemudian hari Kalau pakai skemanya Huntington indigenous Yang terjadi bisa The cultural class Karena masing-masing Kembali kepada satu akar Kalau tidak ketemu Bisa terjadi Tuburkan di antara itu Kalau pakai Andre Grunder Frank Yang terjadi adalah Ada rivalitas baru Secara ekonomi Yang kemudian Itu akan Menarik Kepentingan-kepentingan lain Yang terjadi Rekapitalisasi Atau kapitalisme baru Di Asia Bahkan mungkin New imperialism from Asia Bisa jadi terjadi Kalau kita lihat Yang memunculkan Economic Rival Betul Yang terjadi lakukan China Di Afrika Beberapa ini Dengan hutang Dan sendisinya Sudah mengarah ke sana Nigeria Dan beberapa negara-negara Afrika Sri Lanka Juga dengan Asia Sendiri Nah kalau pakai Skenario ASEAN Way Yang kita bisa berharap Adanya satu Cultural Distinction Tapi To what extent Misalkan Kita bisa Mencapai Distingsi itu tadi Kalau kita pakai Skemanya Di Mahbubani Mungkin kita berharap Ada cultural Convergensi Tapi pertanyaannya Tidakkah Mahbubani terlalu optimis Terlalu kemudian Terlalu kemudian Menyederhanakan persoalan Sehingga Idola dia kan Seperti Dia diplomat Singapura Dia mengatakan Singapura Satu contoh terbaik Tapi Benarkah Singapura itu Truly Asia Kalau enggak Malaysia tidak bikin Strogan Malaysia Truly Asia Singapura memang Maju secara Barat Tapi kalau digali Didalami Tidak ada Asia Di situ Menurut orang Malaysia Sehingga kemudian Ketika perusahaan Menarik wisatawan Dari Singapura Dia katakan Kalau kamu pengen Tahu Asia Datanglah ke Malaysia Karena Singapura Hanyalah kemudian Eropa yang ditempelkan Pada dahinya Asia Kira-kira seperti itu Nah Di Renaissance Ini Saya kira Kalau saya secara pribadi Renaissance yang ditawarkan Amartya Ini menarik Karena kemudian Menjanjikan Satu Rizing Yang lebih Fundamental Kita ini sekarang Baru bicara Rizing Dalam tahap ekonomi Ntar lagi kemudian Mungkin dalam tahap politik Tapi Political Rizing Jauh lebih berbahaya Power Rizing Lebih berbahaya Saya mengidamkan Satu Rizing Yang sifatnya Sosio-kultural Yang lebih kemudian Membawa kita Kemudian menjadi Science Ujung tombak Kepada civilization Menggali kembali Keunggulan Dalam bidang sastra Kalau kita cek Buku-buku Teks kita Di situ-itu Semua nama-nama Eropa Kita harus mengembalikan Kembali Asia Sebagai salah satu Penyumbang besar Kekayaan Ilmu pengetahuan Dan peradaban dunia Dengan rute yang menempuh Cultural renaisan ini Saya kira Asia yang lebih baik Yang sebagai Hemisfer baru Yang lebih menjanjikan Konstruktif Tidak hanya buat Dunia Tapi juga buat Asia Insya Allah Bisa lebih baik Kedepannya Terima kasih Sangat menarik Sangat menarik sekali Ini Pembahasannya Kemudian Kita lanjutkan Saya ada Ada beberapa Lebih tepatnya Pertanyaan Gitu mas Berkait dengan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Kalaupun tadi Seperti yang Mas Joko Sampaikan Bahwa ada Tidak terdistribusinya Kekuatan Di Asia Terutama ekonomi Yang tidak terdistribusi Secara merata Bahwa terdapat Disparitas Yang sangat Mengangah Di situ Di antara Cina Jepang Korea Singapura Dengan Asia seperti Di Bangladesh Pakistan Sri Lanka Bahkan Lalu Sebenarnya Yang dikatakan March to Modernity Ini apakah Kedepan Menurut Mas Joko Bisa diikuti oleh Negara-negara lain At least Indonesia Apakah Akan bisa mengikuti Modernity Yang telah dilakukan Jepang Sejak restorasi Minji Lalu Korea Dengan Keajaiban Sungai Hannya Lalu Cina Dengan Den Xiaopingnya Lalu India Dengan Reformasi Ponselnya Apakah Indonesia Ini bisa Menuju Ke situ Bagaimana Menurut Mas Kita masih ingat Ketika Jepang Rising Konsep Yang sering Kita dengar Ada Flying Cheese Yaitu Angsa Terbang Kalau Angsa Terbang Itu kan Satu Memimpin Di depan Kemudian Yang kedua Di belakangnya Ada dua Di belakangnya Kemudian Ada berderet Dengan Konsep Itu Ini konsep Yang saya kira Agak Khas Asia Karena Memadukan Leadership Order Itu kan Khas Asia Asia Tidak Ingin Kalau Modelnya Barat Seperti Model Balap Kuda Begitu Ditembak Semua Langsung Berlomba Sementara Kemudian Kalau Di Asia Jadi Ada Di situ Order Harus Tetap Dijaga Terus Kemudian Ada Leadership Dan Jenisnya Di sana Kita bisa Bayangkan Ada Satu Proses Secara Ideal Bahwa Satu Yang Kemudian Berdiri Di depan Kemudian Nanti Akan Menarik Yang Terjadi Di belakang Karena Itu Pula Lantas Kemudian Jepang Berusaha Untuk Mengembangkan Official Development Assistance Yang Intensif Dalam Terangka Itu Nah Yang Sekarang Masih Harus Ditunggu Adalah Apakah Dengan Kemudian Cina Yang Sekarang Di depan Apakah Flying Jus Ini Masih Akan Menjadi Satu Konsep Yang Dominant Kita Belum Mendengar Itu Yang Justru Kita Lihat Bahwa Cina Ini Sibuk Membangun BRI Belt And Road Initiative Ini kan Sibuk Membuat Jalan Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Kemudian Lebih Banyak Mendapat Keuntungan Dari Jalan Itu Apakah Orang Yang Dilewati Atau Yang Akan Melewati Itu Tadi Jangan Jangan Kemudian Ini Seperti Yang Dilakukan Napoleon Ketika Napoleon Membangun Satu Infrastruktur Kereta Api Itu Untuk Kemudian Lalu Lintas Pasukannya Untuk Menancapkan Pengaruh Dan Sini Sama Sekali Untuk Flying Cis Tadi Ini Masih Menjadi Pertanyaan Besar Bahwa Visi Cina Kedepan Itu Masih Menjadi Satu Tanda Tanya Walaupun Jinping Berusaha Menjawab Itu Dengan Kemudian Mengatakan Bahwa Ini Developmentalism Baru Cara Cina Yang Dia Kemudian Ditularkan Ke Dunia Di Sekitar Saya Pertanyaan Mengenai Cina Apakah Adanya Regional Comprehensive Economic Partnership Ini Tidak Tidak Menjadi Bukti Bahwa Cina Ingin Menjadi Flying Cis Setelah Mengambilnya Dari Jepang Untuk Mengangkat Negara-negara Kawasan Terutama Yang Masuk Dalam Keanggotaan Air Cep Dan Juga Yang Dilalui Program One Belt One Rout Ini Ya Jadi Begini Ada Perbedaan Besar Antara Kemudian RHCP Dengan Kemudian Yang Digagas Obama Misalkan Jadi Jadi Begini Liberalism Negara Barat Itu Selama ini Fokus Kepada Institusionalism Yang Disitu Membangun Sebuah Sistem Yang Walaupun Kemudian Pada Intinya Nanti Nanti Juga Mereka Bermain Di Dalam Bangun Sistem Tapi Tapi Ada Satu Orientasi Untuk Mengedepankan Apa Yang Disebut Sebagai Resime Tapi Kemudian Cina Cina Lebih kuat Dalam Kerangga Leadership Dia Membangun Kerangga Kerangga Itu Tetapi Yang Penting Bahwa Boleh Kalian Ini Tetapi Sentrumnya Tetap Pada Cina Makanya Dia Bikin Shanghai Itu Jadi Karena Bagaimanapun Konsepsi Middle Kingdom Negara Tengah Dia Selalu Menjadi Pusat Nah Ini Akan Menjadi Satu Dalam Beberapa Hal Bisa Kemudian Bisa Dimaknakan Berbeda Karena Negara Negara Lain Tentu Masih Tidak Bisa Lepas Dari Dari Kecemasan Dan Kemudian Masih Khawatir Dengan Apa Maksud Cina Sebenarnya Kalau Dengan Seperti Itu Apakah Cina Akan Hadir Sebagai Big Brother Atau Hadir Sebagai Big Imperial Entah Itu Melalui RACP Atau Dengan Yang Lain Masih Tetap Jadi Pertanyaan Sampai Sekarang Karena Kita Lihat Bahwa Selain Trustnya Yang Rendah Gesturi Yang Diberikan Cina Itu Jika Belum Cukup Kuat Untuk Disebut Sebagai Pemimpinan Yang Sifat Sistem Pemimpinan Dia Lebih Kepersonal Bukan Kepimpinan Yang Sistem Lalu Kembali Kepertanyaan Saya Apakah Indonesia Bisa Mengikuti Langkah Yang Telah Dilakukan Oleh Negara Asia Timur Termasuk Di Dalam Negara Asia Timur Singapura Yang Menjadi Titik Baru Kekuatan Ekonomi Di Asia Di Regional Apakah Indonesia Bisa Mengikuti Untuk Menjadi The Next Power Of Asia Kalau Kita Lihat Beberapa Catatan Beberapa Kesaksian Diberikan Lembaga Lembaga Pemeringkat Internasional Yang Cukup Penafid Menunjukkan Bahwa Indonesia Masuk Di Dalam Gerpong Yang Berikutnya Jadi Setelah Kemudian Negara Negara BRICS Semua Caratan Memasukkan Indonesia Di Dalam Gerpong Tadi Tapi Kemudiannya Adalah Pertanyaannya Adalah Kalaupun Kita Dimasukkan Dalam Kelompok Orang Kaya Baru Tadi Pertanyaannya Adalah Akan Menjadi Orang Kaya Baru Seperti Apa Nanti Kita Itu Pertanyaan Besar Jadi Apakah Kita Menjadi Orang Kaya Baru Yang Kemudian Kehilangan Jati Diri Atau Menemukan Jati Diri Baru Yang Lebih Kuat Atau Justru Nanti Disitu Kita Akan Menjadi Orang Yang Terlomba Ngamping Di Antara Dinamika Kelasaan Yang Ada Disitu Itu Masih Menjadi Satu Persoalan Besar Nah Satu Contoh Sederanya Misalnya Begini Untuk Waktu Berkembang Non-block Yang Dalam Beberapa Hal Dia Mengambil Posisi Yang Gak Berhadapan Dengan Existing Power Yang Kemudian Biasanya Ada Di Kelompok Elit Dulu Di G7 G8 Yang Kemudian Berkumpul Seolah-olah Menjadi Pemilik Ekonomi Dunia Tetapi Kemudian Dengan Indonesia Diberapa Masuk Dalam G20 Posisinya Jadi Berantakan Tiba-tiba Kemudian Kita Satu 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 Apa Meja Makan Dengan Mereka Terus Kemudian Dalam Beberapa Hal Kita Juga Menjadi Bagian Yang Sering Didemo Oleh Mereka Ini Satu Perubahan Yang Besar Yang Sampai Sekarang Belum Mendapatkan Redividisi Yang Cukup Signifikan Di Indonesia Kita Belum Menemukan Satu Rumusan Baru Kita Menjadi Kekuatan Seperti Apa Misalkan Kalau Satu Saat Kemudian Cina Dan Amerika Terjadi Kles Apakah Kemudian Kita Menjadi Pelanduk Di Tengah Tengah Yang Kemudian Akan Disodok Kiri Kanan Yang Hancur Atau Kita Kemudian Bisa Membangun Satu Kekuatan Yang Cukup Solid Disitu Sebenarnya Kalau ASEAN Bisa Menjadi Modalitas Yang Bagus Selama Ini Tetapi Kalau Kita Lihat ASEAN Ini Kan Dengan Naiknya Cina Mengalami Satu Kemunduran Relatif Belum Lagi Cina Singapur Kesepakatan Dengan Laos Kemudian Dia Berikusi Dengan Vietnam Dia Enggan Sekali Kemudian Berbicara Dengan ASEAN Secara Kolektif Yang Terakhir Yang Bicara Code Of Conduct Disepakati Setelah Itu Kemudian Dia Bicara Sendiri Sendiri Itu Yang Kemudian Sangat Memecah Belah ASEAN Sekalian Terjadi Konflik Itu Itu Kemudian Ada Satu Disparitas Yang Besar Tidak Tidak Bisa Dibayangkan Bahwa ASEAN Masih Akan Satu Kata Terkait Dengan Cina Sekarang Aja Sudah Mulai Berbeda Beda Tadi Nah Itu Menjadi Satu Pertanyaan Besar Apakah Kita Nanti Saya Yakin Bahwa Satu Saat Kita Akan Menjadi Satu Kekuatan Kekuatan Yang Diberhitungkan Yang Menyusul Bricks Pertanyaannya Adalah Kita Akan Menjadi Kekuatan Seperti Apa Dengan Dengan Posisi Dan Peran Yang Seperti Apa Yang Menurut Sampai Sekarang Masih Harus Kemudian Didefinisikan Ulang Oke Jadi Nampaknya Indonesia Ini Memang Beberapa Lembaga Pemeringkat Maupun Lembaga Yang Mengkacim Berkait Politik Ekonomi Memang Indonesia Akan Menjadi Orang Kaya Baru Di Tataran Pergaulan Dunia Tapi Apakah Akan Menjadi Orang Kaya Baru Yang Seperti Apa Apakah Menjadi Orang Kaya Baru Seperti Jepang Di Era Restorasi Meji Yang Mengatakan Bahwa Jepang Akan Mengikuti Barat Dalam Segi Cara Bekerja Namun Dalam Hatinya Dia Masih Akan Menjadi Jepang Ataukah Menjadi Tipe Tipe Lain Tapi Menurut Mas Joko Dari Ada Beberapa Contoh Seperti Cina India Korea Ataupun Singapura Yang Mereka Melakukan Transformasi Dari Negara Yang Berkembang Atau Dari Negara Yang Terbelakang Menjadi Yang Sekarang Negara Maji Yang Kekuatannya Diberhitungkan Dunia Seperti Cina Yang Melakukan Reformasi Besar-besaran Di bidang Pertanian Industri Saintec Militer Ataupun India Yang Meskipun Kita Bisa Lihat India Sendiri Tidak Secara Merata Terkait Pembangunan Ekonominya Ataupun Seperti Korea Yang Melalui Pembangunan Besar-besaran Pembangunan Skala Masif Industri Yang Berorientasi Ekspor Untuk Menjadi Orang Kaya Baru Di Pergaulan Dunia Internasional Ini Menurut Mas Joko Melalui Tahapan Seperti Apa Yang Paling Pas Untuk Indonesia Apakah Kita Ikuti Cara-cara Cina Yang Merekomasi Besar-besaran Berkait Empat Aspek Kehidupan Perbangsanya Atau Seperti Korea Yang Mereka Membangun Industri Skala Masif Di Produk-produk Prioritas Ekspor Atau Seperti Apa Atau Indonesia Memiliki Jalan Sendiri Ya Kalau Yang Selama Ini Kemudian Menjadi Keyakinan Kementerian Luar Negeri Adalah Bahwa Indonesia Lama Tidak Menggunakan Kartu Emerging Ekonomi Indonesia Tidak Pernah Menggunakan Itu Indonesia Selalu Menggunakan Kartu Sebagai Kekuatan Regional Karena Indonesia Ini Tidak Cukup Pede Kemudian Tampil Sebagai Satu Kekuatan Yang 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 Bisa Berdiri Sendiri Sehingga Kemudian Kalau Kita Lihat Di Masa Martina Telgawa Kebijakannya Adalah Indonesia Adalah Leadership The Leader Of ASEAN Saking Kemudian Terlalu Bermain Dalam Kartu ASEAN Kan Memunculkan Banyak Kritik Kan Indonesia Harus Punya Post ASEAN Foreign Policy Bahwa Indonesia Terlalu Banyak Bertindak Di Luar Bopot Yang Sesungguhnya Di Bawah Bopot Yang Sesungguhnya India Pakistan Punya Argentina Dia Di Kawasan Juga Bermasalah Argentina Dengan Brazil Terus Kemudian Juga Korea Apalagi Korea China Jelas Semua Negara Yang Naik Itu Punya Problem Di Kawasan Indonesia Agak Relatif Minimal Problem Di Kawasannya Itu Berkat Pendekatannya Yang 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 Kemudian Berskala Rendah Tidak Terlalu Ambisius Yang Kemudian Menjadikan Dia Cukup Resistensi Kawasannya Relatif Minim Dibandingkan Contoh Contoh Yang Naik Justru Karena Itu Kemudian Kita Tidak Lihat Bahwa Indonesia Tidak Naik Beda Dengan Kemudian Kalau Brazil Cina Itu Dengan Modernisasi Militer Yang Besar Indonesia Justru Masih Sampai Sekarang Masih Minimum Essential Force Yang Masih Dilakukan Tadi Nah Dengan Begitu Maka Kemudian Kesimpulan Saya Adalah Modalitas Terbesar Indonesia Sebenarnya Bukan Dalam Kerangka Hard Power Tapi Lebih Soft Power Soft Power Itu Dalam Untuk Trust Trust Kepemimpinan Leadership Idea Leadership Leadership Satu Yang Kurang Adalah Leadership Di Dalam Sains Technology Leadership Di Dalam Eksplorasi Civilization Yang Sangat Kental Tadi Dan Kemudian Bisa Mengubahnya Menjadi Satu Kreatif Industri Yang Sangat Kompetitif Kalau Kita Lihat Yang Dilakukan Korea Itu Bagaimana Mengubah Satu Sedimentasi Kulturalnya Menjadi Satu Kreatif Industri Yang Luar Biasa Indonesia Kaya Dengan Itu Dan Kalau Kita Lihat Potensinya Bahwa Kalau Soal Lagu Indonesia Di Malaysia Di Asia Tenggara Jaya Film Indonesia Sangat Potensial Untuk Kemudian Bisa Merajai Asia Tetapi Kita Harus Bisa Melangkah Lebih Jauh Dari Sekedar Itu Yang Lebih Besar Bagaimana Kemudian Indonesia Bisa Menjadi Satu Sentrum Dari Pembelajaran Pembelajaran Yang Berkaitan Peradaban Dan Sebagainya Kita Perlu Belajar Dengan Yang Dilakukan Oleh Sriwijaya Sriwijaya Ini Menjadikan Sriwijaya Menjadi Satu Pusat Pembelajaran Sebelum Orang Pergi Ke India Harus Kemudian Belajar Dulu Di Sriwijaya Nah Saya Kira Dengan Begitu Ini Satu Butuh Satu Peta Besar Untuk Kemudian Menjadi Kekuatan Seperti Apa Saya Pertanyaannya Apakah Kita Menjadi Kekuatan Yang Seperti Jerman Waktu Naik Tapi Apakah Kita Akan Menjadi Amerika Serikat Ataukah Kita Akan Menjadi Satu Kekuatan Kekuatan Sifatnya Lebih Kekuat Apakah Kita Menempuh Jalan Separta Jalan Yunani Separta Ini Dengan Hard Power Atau Kita Dengan Cara Soft Power Kalau Saya Pribadi Keunggulan Terbesar Di Indonesia Adalah Kemampuannya Untuk Memadukan Saripati Terbaik Dari Yang Ada Satu Contoh India Punya Kekurangan Punya Kelebihan Cina Punya Kekurangan Punya Kelebihan Kalau Mau Cari Titik Temunya Yang Baik Ada Di Indonesia Indonesia Telah Menjadi Peramu Yang Terbaik Dari India Dan Cina Misalkan Dan Tidak Hanya Itu Kita Bisa Menjadi Satu Peramu Nilai Nilai Yang Ada Di Lalu Lintas Dunia Tapi Itu Semua Membutuhkan Satu Apa Namanya Kepemimpinan Di Dalam Gagasan Sains Teknologi Pembelajaran Kultural Sastra Dan Kemudian Filsafat Itu Hal-hal Yang Sampai Sekarang Justru Minor Di Indonesia Studi Filsafat Tidak Menjadi Yang Lintas Studi Sastra Tidak Juga Ilmu Pengetahuan Sosial Justru Dipandang Sebelah Mata Dibanding Pengetahuan Nah Banyak Negara Menempuh Dengan Cara Ini India Menempuh Dengan Cara Teknik Ketika Kemudian Hal yang Sama Dilakukan Denmark Hal yang Sama Dilakukan Oleh Jepang Nah Kalau Kita Melakukan Sekarang Vietnam Sedang Mengerjar Itu Kalau Kita Lihat Indonesia Oke Bagus Indonesia Jika Lakukan Itu Tetapi Tidak Hanya Berhenti Pada Itu Karena Satu Kekayaan Penting Indonesia Kekayaan Kekayaan Sifatnya Itu Tadi Kultural Sosial Dan Sifat Modalitas Modalitas Besar Saya Bayangkan Mudah-mudahan Besar Dalam Perbincangan Terkait Dengan Falsafah Terkait Dengan Nilai-nilai Dan Sifatnya Indonesia Punya Kemungguan Disitu Tawaran Tapi Itu Hanya Dengan Renaissance Kalau Menurut Mas Coba Tadi Kan Indonesia Ini Sangat Unggul Di Culture Untuk Menjadi Salah Satu Jalan Kita Untuk Indonesia Menjadi Salah Satu Kekuatan Ekonomi Atau Kekuatan Politik Tidak Tidak Di dunia Di regional Di Asia Lalu Apakah Ini Berarti Juga Kita Bisa Menempuh Cara Yang Dilakukan Korea Karena Kalau Sepengetahuan Saya Ini Agak Mirip-mirip Sebenarnya Budaya Yang ada Di Indonesia Dan di Korea Yang di Korea Dimana Budaya Culture Itu Dieksploitasi Melalui Film Dan Musik Untuk Menjadi Salah Satu Yang Cukup Berpengaruh Dalam Sikrik Culture Di Tataran Asia Atau Bahkan Dunia Di Sisi Lain Indonesia Ini Juga Sebentar Lagi Sekitar Tahun 2025 Atas Akan Mengalami Bonus Demografi Tapi Yang Menjadi Masalah Adalah Data BPS Terakhir 2018 Menyatakan Dari Angkatan Kerja Indonesia Masih 60% Lulusan SMP Kebawah Jadi Kalau kita Menggunakan Cara-cara Pendekatan Teknik Seperti Yang Dilakukan Oleh Cina Jepang Ataupun India Tampaknya Kita Masih Ada Lek Di Masih Ada Keterbelakangan Tapi Kalau kita Menggunakan Cara Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Korea Dimana Kita Menggunakan Dimana Mereka Menggunakan Culture Dan Menggunakan Angkatan Kerjanya Yang Tidak Begitu Berkualitas Untuk Menjadi Pekerja Di Industri Industri Untuk Komoditi Export Yang Mereka Hanya Berfokus Pada Skala Export Untuk Meningkatkan Ekonominya Jadi Mengenai Pandangan Saya Tersebut Bagaimana Mas Kira-kira Ya Betul Mas Korea Korean Way Bisa Menjadi Another Step Tapi Yang Perlu Dikaris Bawai That's Not The Final Step Karena Korea Itu Menjadikan Culture Hanya Sebagai Komoditi Komoditi Yang Kemudian Berhenti Sebagai Kreatif Industri Tapi Itu Penting Untuk Memuadai Indonesia Bangsa Yang Sangat Kreatif Sangat Kreatif Daya Kreatif Kita Luar Biasa Inovatif Apalagi Bonus Demokrasi Bonus Demografi Kalau Kita Demisikan Kreatif Itu Tidak Hanya Dalam Kaitan Dengan Seni Tapi Berkaitan Dengan Startup Dan Sedisnya Itu Kan Ketemu Semua Nanti Jadi Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Kita Bisa Mencoba Untuk Kemudian Melakukan Pendekatan Korea Sebagai Another Step Tetapi Tidak Berhenti Disitu Saya Membayangkan Setelah Itu Kemudian Kita Bisa Menjadikan Indonesia Sebagai Satu Center Of Excellence Bagi Pembelajaran Pembelajarannya Itu Yang Belum Dilakukan Oleh Korea Jadi Contoh Yang Dilakukan Yunani Itu Satu Contoh Yang Bisa Ditempuh Setelah Kemudian Mengambil Korean Setelah Korean W Itu The Greeks W Yang Dilakukan Sebelum Perang Peloponusia Jadi Perang Peloponusia Itu Kan Dulunya Separta Yang Kemudian Kuat Yunani Itu Kemudian Naik Tapi Naiknya Yunani Bukan Dengan Cara Kemudian Militer Only Tetapi Lebih Karena Dia Melakukan Satu Redefinisi Terkait Dengan Pembelajaran Pembelajaran Yang Bisa Sastra Bisa Usafat Kemudian Bisa Kemudian Sosial Sampai Ke Komunitas Kreatifnya Nah Kalau Kita Lihat Bahwa Potensi Terbesar Indonesia Saya kira Di Komunitas Kreatif Orang Indonesia Sangat Kreatif Tetapi Tentu Saja Kalau Kita Tiba-tiba Ngomongin Soal Yang Tadi Orang Bertanya Itu Mana Bisa Buat Hidup Karena Itu Kemudian Jalan Tengahnya Oke Kita Tumpuh Dulu Cara Korea Karena Cara Korea Itu Mempersatukan Kebutuhan Mempertemukan Kebutuhan Ekonomi Membuka Lapangan Kerja Berusaha Mentransfer Keunggulan Komparatif Kita Terkait Dengan Generasi Yang Kreatif Bisa Kemudian Menciptakan Ekonomi Yang Tumbuh Startup Tumbuh Kemudian Banyak Produk-produk Kultura Yang Bahkan Bisa Merajai Kalau Kita Cek Ditanya Di Asia Tenggara Siapa Yang Paling Berpeluang Untuk Menjadi The Next Korea Yang Kulturnya Komoditas Komoditasnya Kemudian Akan Membanjiri Asia Tenggara Indonesia Singapur Tidak Punya Peluang Malaysia Setiap Kali Dia Akan Mengeluarkan Pasti Akan Diserang Orang Indonesia Itu Tadi Thailand Thailand Punya Tapi Thailand Punya Tidak Untuk Kemudian Diekspor Keluar Tapi Untuk Kemudian Didatangi Sementara Kemudian Indonesia Tidak Berbeda Sementara Kita Lihat Di Asia Tenggara Ada Beberapa Negara Yang Bisa Berbahasa Melayu Satu Modalitas Besar Saya Kira Ini Satu Path Yang Bisa Di Ambil Oleh Indonesia Cuman Saran Saya Jangan Hanya Berhenti Pada Korean Way Ada Yang Lebih Baik Dari Korean Way Misalnya Kalau Kita Bisa Tempuh The Greek Way Yang Dilakukan Yunani Sebelum Perang Peloponesia Itu Satu Cara Yang Menurut Saya Bisa Dilakukan Indonesia Berikutnya Kita Membicarakan Selanjutnya Ini Masalah Yang Tadi Ada Tiga Problem Dari Asia Sebagai Hemisfer Baru Dunia Salah Satunya Adalah Masalah Distribusi Kekuatan Distribusi Kekuatan Terutama Kita Bicara Disini Masalah Kekuatan Ekonomi Meskipun Saat Ini Eropa Ekonominya Sedang Decline Pertumbuhan Ekonomi Mereka Yang Tidak Juga Membaik Di Tahun 2018 Kemarin Yang Masih Hanya Ada Di Kisaran Di Bawah 3% Pertumbuhan Ekonominya Bahkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dari Pertumbuhan Ekonomi Dunia Lalu Masalah Distribusi Ini Mas Dimana Kita Tahu Bahwa Kekuatan-kekuatan Ekonomi Asia Hanya Terpusat Di Korea Jepang Cina Singapur Hongkong Lalu Apakah Distribusi Ini Kedepan Akan Merata Ke Negara-negara Pakistan Ke Negara-negara Yang Kalau Katanya Kalau Kita Menggunakan Teori Ekonomi Max Itu Di Negara Peri-peri Atau Kemal Terpusat Di Negara Semi-peri-peri Itu Aja Di Sekitar Indonesia Malaysia Yang Tidak Akan Beranjak Dari Situ Ya It Depends Jadi Begini Kalau Misalkan Bahwa Skenario Pertumbuhan Tinggi Ini Bisa Kemudian Dilebarkan Sampai Ke Asia Secara Keseluruhan Potensi Untuk Kemudian Melihat Bahwa Pertumbuhan Pertumbuhan Itu Ekonomi Atau Kemajuan Kemajuan Ekonomi Yang Lebih Baik Di Lebih Banyak Negara Asia Akan Bisa Jadi Lebih Besar Tetapi Kalau Belum Belum Kemudian Yang Terjadi Sudah Power Politik Persaingan Yang Kemudian Bukannya Kemakmuran Seluruh Asia Tapi Justru Persaingan Perlombaan Persenjataan Terus Kemudian Rebutan Untuk Mendapatkan Sekutu-sekutu Baru Itu Mungkin Tidak Terjadi Yang Kemakmuran Yang Merata Itu Tidak Terjadi Yang Terjadi Justru Mungkin Skenario Yang Ini Yang Kita Takutkan Walaupun Jangan Sampai Skenario Eropa Yang Kemudian Terpecah Pecah Dalam Perang Perang Di Antara Negara Eropa Itu Bisa Jadi Terjadi Itu Kan Yang Sangat Disayangkan Seperti Itu Nah Karena Itu Kemudian Kita Sangat Menunggu Bagaimana Kemudian Visi Cina Selanjutnya Karena Begini Kalau Distribusi Ini Tidak Diselesaikan Yang Terjadi Itu Bukan Satu Hubungan Yang Equal Tapi Bisa Jadi Satu Hubungan Yang Yang Penghambaan Seperti Itu Ada Satu Negara Yang Sangat Kuat Kemudian Ada Satu Negara Yang Lemah Tergantung Seperti Negara Fatsal Ini Satu Sistem Yang Tidak Tidak Ideal Tetapi Reportnya Cina Ini Konsepsi Konsepsi Tatanan Regional Yang Sangat Melekat Sejak Zaman Confucian Sistemnya Agak Hirarkis Seperti Itu Ini Agak Mengkhawatirkan Dunia Karena Seperti Jauh Cina Masih Kemudian Mengikuti Konsepsi Yang Agak Hirarkis Terhadap Tatanan Dunia Ideal Yang Dibayangkannya Tadi Nah Kemudian Seberapa Jauh Cina Berkomitmen Untuk Mengubah Menghancurkan Sekat-Sekat Yang Sama Ini Ada Karena Distribusi Ini Ada Sekat-Sekat Sekat-Sekat Itu Kemudian Seberapa Jauh Dia Komit Terhadap Itu Kalau Di Atas Kertas Misalkan Belt and Road Inisiatif Ini Awalnya Dimulai Konektivitas Kalau Itu Jalan Biasanya Bagus Tapi Seberapa Jauh Kemudian Keuntungan Keuntungan Masih Bisa Dipetik Sebelum Kemudian Ekses-ekses Negatif Muncul Duluan Karena Belum Kemudian Problem Tentang Debt Trap Kebakan Hutang Malaysia Sekarang Sudah Teriak-teriak Kemudian Trauma Terjadinya Sri Lanka Kedua Dan Misalkan Dalam Berhutang Dengan Cina Ini Harus Diselesaikan Cina Cina Harus Membangun Kembali Trustnya Bahwa Dia Adalah Pemimpin Yang Bisa Diharafkan Karena Mau Tidak Mau Kita Harus Bicara Asia Dengan Berbicara Cina Karena Cina Tidak Akan Bisa Ditinggalkan Dalam Konteks Asia Tidak Bisa Dinegasikan Perkembangan Asia Tidak Akan Bisa Dinegasikan Karena Itu Mau Tidak Mau Setiap Negara Harus Belajar Tentang Bicara Cina Bicaranya Masih Cina Sebatas Etnik Belum Cina Sebagai Satu Tautan Geopolitik Apalagi Sebagai Satu Realitas Kawasan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Tapi Cina Punya Modal Misalkan Ketika Terjadi Krisis Di Asia Tahun 98 Cina Tidak Melakukan Devaluasi Terhadap Tawang Regional Ini Menjadi Satu Hal Yang Sangat Positif Yang Sangat Disyukuri Negara Negara Di Kawasan Yang Menunjukkan Bahwa Cina Bisa Diharap Menjadi Sebuah Leader Karena Menjadi Sebuah Leader Dia Harus Menanggung Menyediakan Satu Public Good Public Good Itu Lebih Dalam Satu Kerangka Yang Sifatnya Untuk Kepentingan Kolektif Bukan Kepentingan Kepentingan Imperial Belt And Road Initiative Punya Potensi Kesana Asalkan Cina Bisa Memanage Dan Menghindari Akses Akses Kemungkinannya Memunculkan Cina Yang Imperial Yang Dilakukan Cina Ketika Dia Memberi Tenggat Kepada Atau Bersikap Lunak Terhadap Keinginan Malaysia Untuk Kemudian Meninjau Ulang Itu Satu Contoh Yang Positif Tapi Lebih Banyak Pesan Harus Disampaikan Ke Seluruh Dunia Dan Lebih Banyak Klarifikasi Kejelasan Harus Disampaikan Apa Sesungguhnya Visi Cina Terhadap Asia Kita Belum Dengar Visi Cina Terhadap Asia Selain Bahwa Cina Bermimpi Menyamai Amerika Sebenarnya Apa Mimpi Cina Terhadap Asia Ini Belum Kita Tahu Yang Mimpi Lebih Kolektif Yang Melibatkan Negara Negara Di Kawasan Betul Ini Yang Kita Tunggu Dari Cina Oke Ini Pembahasan Terakhir Sebelum Nanti Kita Datanya Jawab Dengan Audiens Dengan Pemirsa Di Youtube Terkait Perkembangan Asia Ini Bahwa Beberapa Negara Asia Tidak Bisa Dinegasikan Dari Percaturan Politik Ekonomi Dunia Perkembangan Terutama Perkembangan Cina Dan India Yang Ini Juga Quote Enquote Bisa Menjadi Mimpi Buruk Juga Untuk Eropa Lalu Menurut Mas Joko Kedepan Posisi Apa Yang Akan Diambil Eropa Untuk Menanggapi Perkembangan Asia Terutama India Dan Cina Apakah Mereka Akan Welcome Menerima Karena Secara Tidak Langsung Kedua Negara Ini Dan Kemungkinan Besar Negara Negara Asia Telah Mengejawantahkan Filosofi Filosofi Barat Pasar Bebas Meritokrasi Demokrasi Atau Justru Ini Sebagai Set Untuk Eropa Iya Untuk Beberapa Saat Eropa Akan Berada Dalam Situasi Kecanggungan Yang Untuk Berlangsung Waktu Yang Lama Dari Canggungnya Ini Karena Satu Eropa Menyadari Betul Bahwa Asia Menjadi Terutama Juga Cina Menjadi Satu Kuatan Yang Tidak Lagi Bisa Dihilangkan Atau Tidak Diperhitungkan Mau Tidak Mau Kalau Dia Berbicara Tentang Dunia Dia Harus Berbicara Tentang Asia Terutama Dengan Cina Problemnya Ketika Bicara Tentang Asia Disitu Ada Cina Ketika Dia Terlalu Berdekat Dekat Dengan Cina Menunjukkan Satu Interes Terhadap Cina Amerika Serikat Akan Teriak Dan Itu Jadi Problem Yang Selama Ini Kemudian Membuat Eropa Tidak Pernah Lepas Untuk Waktu Yang Lama Eropa Akan Canggung Dan Bisa Berhubungan Terutama Cina Cara Agak Lepas Dan Saya Kira Itu Menjadi Peluang Buat Kawasan Lain Yang Untuk Kemudian Bisa Berrelasi Dengan Lebih Erat Harapan Saya Sesungguhnya Adalah Asia Dengan Kemudian Afrika Yang Dulu Punya Cebatan Yang Bagus Melalui Sumbang C Indonesia Dan Mungkin Juga Dengan Amerika Latin Bisa Mengambil Peran Ini Jadi Di Tengah Kecanggungan Eropa Dan Kemudian Kegalauan Amerika Serikat Terhadap Posisi Barunya Itu Apakah Nanti Ini Saya Kira Menjadi Peluang Untuk Kemudian Afrika Asia Dan Amerika Latin Bisa Kemudian Berkerja Sama Lebih Dekat Justru Dalam Konteks Itu Saya Melihat Peran Indonesia Kedepan Bisa Menjadi Penting Karena Indonesia Adalah Negara Yang Bisa Menjadi Jembatan Diterima Semua Pihak Kita Punya Sejarah Besar Bandung Conference Itu Satu Terobosan Besar Yang Sampai Sekarang Masih Terus Diingat Dan Kita Juga Bagaimanapun Kita Adalah Satu Kekuatan Besar Di Belahan Bumi Selatan Kita Pernah Punya Angkatan Laut Terkuat Di Belahan Bumi Selatan Lebih Jelas Terkait Dengan Pemimpinan Selatan Ini Saya Kira Akan Menjadi Satu Peluang Karena Bagaimanapun Kalau Kita Lihat Eropa Eropa Dalam Situasi Yang Serba Kompleks Belum Lagi Kalau Kedepan Eropa Lebih Disibukan Urusan Domestik Kalau Kita Lihat Ini Kerusuhan Kerusuhan Yang Hanya Muncul Di Negara Dunia Ketiga Sekarang Ada Di Eropa Beberapa Konflik Bagaimana Kemudian Di Inggris Dengan Brexit Kemudian Di Eropa Daratan Juga Ini Ini Akan Menjadi Satu Problem Yang Secara Sedang Digambarkan Begini Untuk Beberapa Saat Eropa Akan Keteng Penyakit Tua Penyakit Tua Ini Bisa Berpengaruh Dalam Kesehatannya Dalam Jangka Panjang Walaupun Dia Sekarang Masih Mengontrol Menjadi Salah Satu Sumber Penting Di Dalam Teknologi Dan Jenisnya Kalau Kedepan Dia Harus Kemudian Memikiran Ulang Bagaimana Mempertahankan Leadershipnya Dalam Kaitan Itu Kalau Asia Bisa Mencuri Start Dengan Kemudian Menjadi Satu Pemimpin Baru Dalam Kaitan Dengan Sains Dan Teknologi Ini Akan Menjadi Menambah Satu Kesulitan Baru Buat Eropa Kedepan Kalau Harapan Saya Kedepan Justru Bagaimana Membangun Satu Hubungan Yang Bagus Dengan Afrika Amerika Latin Dan Asia Yang Lebih Fresh Dan Mudah Terima kasih Mas Yoko Untuk Paparannya Lebih Ngobrol Satu Jam Ini Terkait Kemungkinan Asia Secara Kolektif Bisa Memimpin Peradaban Dunia Kedepan Menggantikan Atau Bukan Menggantikan Lebih Ke Mengambil Alih Atau Apa ya Istilahnya Mengembalikan Kejayaan Asia Dulu Yang pernah Kita Memiliki Terkait Dengan Ekonomi Dan Kepemimpinan Global Kita Masuk Ke Konklusi Bahwa Sebenarnya Asia Ini Memiliki Peluang Yang Cukup Luas Untuk Menjadi Pemimpin Dunia Terutama Dalam Segi Ekonomi Melihat Eropa Sekarang Yang Sedang Disibukkan Oleh Konflik Konflik Internal Mereka Lalu Juga Amerika Yang Disibukkan Atau Mulai Menutup Diri Terhadap Pasar Bebas Asia Menjadi Salah Satu Kekuatan Baru Dunia Namun Perlu Kita Catat Bahwa Asia Juga Memiliki Masalah Sedikitnya Tiga Masalah Domestik Yang Sampai Sekarang Belum Terselesaikan Yaitu Masalah Distribusi Perkembangan Di Negara-negara Asia Sendiri Terutama Ada Disparitas Yang Cukup Mengangat Terkait Perkembangan Di ASEAN Asia Timur Dan Asia Selatan Lalu Ditambah Lagi Juga Adanya Lack of Institution Bahwa Tidak Ada Satu Institusi Tunggal Yang Menyatukan Kekuatan-kekuatan Negara-negara Asia Sangat Beda Dengan Eropa Yang Punya Uni Eropa Punya Mata Uang Tunggal Tapi Sampai Saat Ini Asia Masih Belum Memiliki Institusi Itu So far Saya Menilai Hanya ASEAN Hanya Institusi ASEAN Yang Dapat Menyatukan Negara-negara Ekonomi Besar Di Asia Bahkan Menurut Catatan Saya Juga Ada Hanya Di ASEAN China Korea Dan Jepang Bisa duduk Bersama Dan Menyusun Rangka Kerjasama Lalu Yang Terakhir Ada Intervensi Kekuatan Eropa Dan Amerika Di Asia Yang Sampai Saat Ini Tidak Bisa Kita Negasikan Ada Proksi-proksi Yang Memang Sampai Saat Ini Masih Cukup Memberikan Dampak Yang Besar Terhadap Perkembangan Asia Lalu Mengenai Kondisi Indonesia Indonesia Sebenarnya Sangat Bisa Untuk Menjadi The Next Leader Of Asia Atau Kalau Kita Tidak Bisa Menyebutnya Leader Tapi Kita Bisa Menyebutnya Sebagai Next Power Of Asia Tapi Indonesia Sendiri Masih Belum Memiliki Identitas Yang Jelas Masih Mau Dibawa Kemana Sebenarnya Indonesia Ini Dikancah Perekonomian Atau Dikancah Kekuatan Global Apakah Kita Lebih Lebih Cenderung Menjadi The Next Korea Atau The Next India Itu Masih Indonesia Masih Belum Jelas Ke Arah Mana Tapi Untuk Kemungkinan Indonesia Menjadi Salah Satu Kekuatan Ekonomi Dunia Itu Kemungkinan Itu Sangat Ada Dan Tergambar Jelas Oleh Data-data Yang Disampaikan Salah Satunya Oleh Pwc Oleh Goldman Sah Itu Berkait Tentang Indonesia Lalu Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Noval Bagi Pembawa Acara Kita Silahkan Mas Noval Halo Halo Terima kasih Banyak nih Sudah sangat jelas Dari penjelasan Dari Pak Joko Dan moderator Kak Rilo Ini Saya Baca Sedikit Pertanyaan Dari Audiens Dari Youtube Ini Pertanyaan Pertama Halo Ini ada Pertanyaan Pertama Dari Kak Dika Dika Ayu Negara Mana Negara Apa Saja Di Asia Yang Menjadi Tiga Besar Dalam Pemimpin Di Asia Itu Silahkan Pak Joko Untuk Menjawab Pertanyaan Pertama Kalau Kalau kita Lihat Di Slide Yang Ketiga Ya Keempat Ketiga Disitu kita Lihat Bahwa Tentu saja Yang pertama Kalau secara Ekonomi Cina Masih Menjadi Yang Terbesar Data Tahun 2017 Dia Share Terhadap Perikirman Dunia 14,84% Yang Kedua Jepang Jepang Andilnya Terhadap Perikirman Dunia 5,91% Kemudian India 2,83% Lantas Menyusul South Korea Korea Selatan 1,86% Baru Kemudian Rusia Ini Menjadi Satu Apa Namanya Yang Duduk Di Baris Depan Cina Jepang India Korea Selatan Dan Rusia Baru Di Baris Di Belakangnya Disitu Ada Indonesia Ada Turki Ini Tentu Saja Sebelum Sempat Budaya Kemarin Kemudian Ada Saudi Arabia Terus Ini Ada Diatatan Berikutnya Thailand Dan Kemudian Tiga Jadi Gambaran Kita Jadi Tiga Besarnya Tentu Saja Cina Jepang Dan India Sampai Sekarang Itu Secara Ekonomi Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Kekuatan Secara Budaya Maupun Secara Peradaban Itu Bisa lain lagi Cina Masih tetap Menjadi Satu Kekuatan Penting India Juga Terus Kemudian Juga Kita Negara Negara Arab Satu Kekuatan Penting Iran Indonesia Indonesia Menjadi Sangat Unik Karena Indonesia Keunikannya Justru Karena Kita Selama Ini Menjadi Sesatu Kekuatan Antara Kalau Kita Lihat Kita Belum Menjadi Satu Produsen Tetapi Selama Ini Kita Menjadi Kekuatan Pramu Yang Penting Memulai Dengan Posisi Itu Saya Kira Bisa Menjadi Posisi Yang Prospektif Yang Yang Kemudian Saya Sampaikan Tadi Seperti Itu Mas Baiklah Sekarang Ada Pertanyaan Kedua Dari Dika Ayu Apakah Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Yang Dipertimbangkan Dan Faktor Apa Saja Itu Pak Untuk Indonesia Mampu Menjadi Salah Satu Negara Yang Dipertimbangkan Dalam Kaitan Mungkin Dalam Dipertimbangkan Sebagai Pemimpin Asia Tadi Itu Pak Ya Saya Kira Realistik Untuk Berpikir Bahwa Indonesia Ini Akan Menjadi Satu Kekuatan Tengah Yang Penting Di Asia Daripada Kemudian Membayangkan Bahwa Kita Nanti Akan Menjadi Satu Pemimpin Asia Seperti Halnya Kemudian China Membayangkan Seperti Itu Tetapi Kalaupun Kita Pengen Membayangkan Hal Yang Lebih Dari Itu Bayangan Saya Adalah Dalam Kerangka Yang Sifatnya Soft Power Kita Bisa Saja Menjadi Satu Pemimpin Seperti Kemudian Kita Lihat Cara Yang Dilakukan Oleh Korea Walaupun Secara Hard Power Dia Kurang Tapi Kalau Dalam Budaya Pop Dia Menjadi Pemimpin Kawasan Yang Sekarang Mengalahkan Jepang Dan Bahkan Belum Bisa Disaingi Oleh China Ini Cara Lain Untuk Kemudian Bisa Mendapatkan Posisi Dan Saya Kira Itu Yang Bisa Dilakukan Indonesia Dengan Menjadikan Dirinya Sebagai Satu Pusat Misalkan Kajian Kajian Dimana Orang Asia Kalau Mau Belajar Indisari Dunia Misalnya Dia Harus Pergi Ke Indonesia Menyediakan Indonesia Sebagai Tempat Pembelajaran Terbaik Di Dunia Macam Inggris Uni Eropa Misalnya Gitu Eropa Itu Inggris Dagangannya Dia Menjadi Tempat Belajar Yang Baik Saya Kira Indonesia Perlu Berpikirkan Apakah Kita Pergi Kesana Tentu Saja Butuh Satu Upaya Sangat Besar Dengan Dengan Kemudian Menjadikan Diri Pusat Center Of Excellence Jadi Kan Ada Beberapa Pilihan Menjadi Great Super Power Atau Bisa Menjadi Center Of Excellence Yang Saya Bisa Bayangkan Bahwa Indonesia Bisa Jadi Center Of Excellence Walaupun Belum Bisa Menjadi Great Power Itukan Satu Cara Yang Menarik Kepemimpinan Secara Kultural Dengan Gagasan Dengan Catatan Bahwa Pembangunan SDM Yang Sudah Ada Ini Harus Digenjat Luar Biasa Terus Kemudian Pembangunan Pembangunan Terkait Dengan Infrastruktur Sumber Daya Manusia Terkait Dengan Universitas Terkait Dengan Kemudian Perpustakaan Terkait Dengan Zona Produktivitas Kultural Yang Lain Itu Misery Jadi Satu Yang Kita Lakukan Kedepan Itu Yang Saya Bisa Bayangkan Terkait Dengan Indonesia Karena Saya Secara Berjadi Tidak 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 Membayangkan Bahwa Kita Menjadi Satu Semacam Cina Dalam Kontaknya Sekarang Itu Kita Punya Keterbatasan Untuk Sampai Kesitu Ini Ada Pertanyaan Terakhir Dari Liliana Tanoso Tadi kan Cina Dan India Termasuk Yang Paling Gencar Dalam Membangun Negaranya Dalam Ekonomianya Tapi Kenapa Asia Masih Banyak Negara Berkebang Dan Kenapa Cina Dan India Masih Menjadi Negara Berkembang Ini Pertanyaan Silahkan Pak Joko Menjawab Iya Ada Banyak Versi Rusa Menjelaskan Kemajuan Yang Bisa Dicapai Oleh Cina Maupun India Tetapi Saya Ingin Menggarisbawahi Berkaitan Begini Dua Negara Ini Selain Melakukan Satu Upaya Integrasi Besar-besaran Perekonomian Dunia Yang Orang Seringkali Ngelihat Kemajuan Mereka Hanya Terbatas Itu Yang Sering Tidak Kita Tahu Bahwa Dua Negara Ini Melakukan Investasi Yang Sangat Besar Dalam Sumber Daya Manusia Dua Negara Ini Menjadi Satu Negara Yang Sangat Sangat Bersemangat Berusaha Untuk Memetik Sebanyak Banyaknya Wisdom Yang Berkembang Di Barat Kemudian Diolah Dan Mengirim Lebih Banyak Orang Kemudian Di pusat Center Of Excellence Di Seluruh Dunia Saya Kira Kalau Kita Pengen Meniru Yang Mereka Lakukan Supaya Keluar Dari Middle Income Trap Selamanya Berada Di Dalam Negara Pertembang Atau Yang Ada Di Middle Income Ini Saya Kira Kita Harus Berpikir Untuk Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Itu Tadi Jawaban Yang Paling Ideal Adalah Bagaimana Kita Memfokuskan Diri Bagaimana Kemudian Mengirim Orang Orang Terbaik Sekolah Sekolah Terbaik Yang ada Ini Sangat Kurang Tidak Hanya Kemudian Hanya Sekedar Biasiswa Experien Pengalaman Kerja Di pusat Pusat Riset Terbaik Di Dunia Di pusat Pusat Pendidikan Terbaik Di Dunia Dan Kemudian Menyediakan Tempat Riset Dan Pendidikan Yang Terbaik Di Indonesia Itu Menjadi Hal Yang Penting Karena Kalau Kemudian Hanya Kita Akan Menjadi Pemain Utama Di Sana Yang Bisa Menggaransi Bahwa Kita Menjadi Pemain Utama Dalam Setiap Integrasi Ekonomi Global Kalau Kita Menjadi Penguasa Rahasia Terbesar Dari Produk Produk Yang Kepositif Dunia Yaitu Dengan Menjadi Menguasai Teknologi Pengetahuan Dan Juga Kemudian Pusat Pusat Keunggulan Yang Lain Yang Penting Di Dunia Kira Kira Seperti Semua Pertanyaan Sudah Dijalab Sama Pak Joko Dan Mungkin Pak Pak Joko Ada Pesan Pesan Yang Mau Disampaikan Untuk Para Penonton Di Youtube Ya The Rise of Asia Bukan Sekali Ini Saja Sudah Beberapa Kali Kita Kemudian Di Exposkan Dengan Beberapa Konsep Tentang Rise of Asia Jangan Lupa Sebelum Indonesia Merdeka Itu Juku Pembicaraan Besarnya Juga Tentang Kemudian Rise of Asia Bahkan Ketika Abad ke-20 Baru Berumur Beberapa Tahun Atau Beberapa Hari Dunia Dikejutkan Dengan Kemenangan Jepang Terhadap Rusia Yang Kemudian Lontas Kemudian Orang Berpikir Bahwa Asia Juga Panggit Dan Jepang Juga Memanfaatkan Itu Dengan Kemudian Mengusung Gagasan 3A Asia Tapi Apa yang Terjadi Kemudian Bukan Satu Asia Yang Lebih Prosper Bahkan Justru Memunculkan Satu Asia Yang Justru Apa Namanya Terbawa Dalam Ambisi Imperial Kekuatan Kita Tidak Ingin Terulang Kembali Dalam Kepanggitan Baru Asia Sekarang Dan Kalaupun Terulang Bahaya Yang Juga Besar Karena Kita Berhadapan Satu Kekuatan Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Masif Jauh Lebih Global Jangkauannya Daripada Kemudian Yang Dilakukan Oleh Jepang Jawabannya Tentu Saja Bagaimana Kemudian Membangun Satu Kerangka Kerja Bersama Yang Memastikan Supaya Ambisi Yang Sifatnya Sepihak Ini Tadi Bisa Dikerangkakan Dengan Baik Ketiadaan Satu Pranata Yang Sifatnya Formal Di Asia Tidak Harus Menghentikan Kita Untuk Kemudian Membangun Satu Kerangka Kerja Bersama Tadi Asia Dikenal Dengan Pendekatannya Sangat Informal Tapi Efektif Toleransi Adalah Satu Contoh Yang Kalau Kita Berbandingkan Dengan Multikulturalisme Barat Bisa Bisa Ambil Contoh Itu Dengan Kemudian Lebih Banyak Membangun Kerangka Kerja Di Sana Dan Terakhir Kemudian Indonesia Tidak Seharusnya Menjadi Hanya Sekedar Penonton Di Dalam Dalam Apa Namanya Asia Yang Sedang Naik Tidak Seharusnya Kita Hanya Menjadi Sekedar Pemandu Sorak Kita Harus Kemudian Segera Menemukan Posisi Prospektif Kita Dalam Kaitannya Kalau Kemudian Kita Melihat Prospekt Dalam Kaitan Dengan Bersaing Dalam Kerangka Yang Sudah Ada Tidak Cukup Prospektif Kita Harus Secara Kreatif Mencari Celah Di Dalam Indonesia Adalah Negara Besar Di Asia Dengan Potensi Yang Juga Besar Sekarang Tinggal Diputuhkan Pikiran Dan Kreativitas Besar Untuk Bisa Kemudian Memastikan Posisi Prospektif Kita Di Tengah Kebangkitan Asia Wah Terima kasih Banyak Pak Sudah Begitu Jelas Dan Lengkap Kita Tak Terasa Sudah Di Pemujung Acara Bapak Terima Kasih Kepada Naras Kumbur Bebas Baper Hari Bapak Joko Santoso Dan Moderator Kita Kak Ananta Rilo Saya Kira Sudah Cukup Jelas Dan Semua Pertanyaan Sudah Dijawab Oleh Karena Itu Saya Akan Menutup Live Bebas Baper Hari Sampai Jumpa Di Bebas Baper Bulan Depan Yang Pastinya Dengan Tema Dan Topik Yang Berbeda Lagi Terima Kasih Buat Kawan-kawan Yang Sudah Setia Menonton Dan Menyimak Live Hari Ini Sampai Di Ujung Macara Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kata Dari Saya Maupun Kesalahan Dari Live Baper Hari Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh